Selamat pagi anak-anak semuanya Dalam kesempatan ini, Pak Guru akan menjelaskan mengenai pembahasan latihan matematika untuk tema 6 ini Nah, anak-anak perhatikan ya Pak Guru akan mulai dengan soal nomor 1 Oke, disini ada keterangannya Jika 1 tahun ada 12 bulan Jika 1 tahun itu ada 12 bulan, maka 10 tahun ada berapa bulan? Nah, yang ditanya adalah Jika 10 tahun ada berapa bulan? Caranya, Pak Guru tuliskan ya Berarti 10 tahun Sama dengan berapa bulan Nah, cara kerjanya Itu adalah Karena 1 tahun itu ada 12 bulan Berarti 10 tahun itu dikali 10 dikali 12 Jawabannya itu adalah 120 bulan Oke, 12 x 10 Juga boleh Boleh juga, anak-anak Kalau perkarian 10 itu sebenarnya Ingat saja Kita simpan dulu nolnya Berarti 12 x 1 dulu 12 x 1 kan 12 Tadi simpan 1 nol Tambahkan lagi nolnya Maka jawabannya itu 120 Oke Jadi, Pak Guru tuliskan disini Jawabannya adalah 120 bulan Oke, soal nomor 2 Nama bulan Maret itu adalah 31 hari Jadi, 31 hari itu ada berapa minggu? Ingat, 1 minggu 7 hari ya Nah, 7 hari berarti Kalau 31 hari Itu ada 4 minggu Karena 4 minggu itu 28 hari Ya, 4 x 7 itu 28 hari Nah, sisa berapa hari? Jadi, kita hitung pakai jari Setelah 28 Berarti 29 30 31 Jadi, ada 3 hari Soal nomor 3 Selain bulan Maret Bulan yang lamanya 31 hari itu apa saja? Nah, ingat ya Kepenulisan bulan harus dimulai dengan huruf besar Jadi, yang 31 hari itu apa saja? Ya, Januari Maret Karena disini sudah Maret Berarti jangan tulis Maret lagi Berarti setelah Maret Apalagi? Mei Juli Agustus Oktober Desember Kita ingat waktu menuliskan jawabannya Dimulai dengan huruf besar ya Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya Nomor 4 Nah, untuk menuliskan jam Kita mulai dari jarum pendeknya dulu Nah, jarum pendeknya menuju ke angka 9 Kita tuliskan saja 0, 9 Jamnya dulu ya Nah, kita lihat jarum panjangnya Nah, jarum panjangnya di angka 6 Nah, 6 ini nanti dikali dengan 5 menit Karena setiap angka jaraknya itu adalah 5 menit Nah, maka 6 dikali 5 itu adalah 30 Nah, tinggal pindahkan 30-nya di depan jamnya Eh, di belakang jamnya Berarti 0, 9, 30 Oke, nomor 8 Pukul 8 malam ditulis pukul 8 Nah, kerjakan ini berarti menggunakan cara ditambah 12.00 Karena sudah malam berarti lewat dari jam 12 siang Berarti ditambah dengan 12.00 Tambah Tambah Di 0 0 8 tambah 2 itu 10 Simpan 1 di atas 1 tambah 1, 2 Berarti jawabannya adalah pukul 20.00 Ya, 20.00 Nah, nomor 6 Kita mulai belajar online pukul 8 Sampai pukul 10 Jadi, lama kita belajar online adalah Bentar ya, Pak Guru hapus ini dulu Jadi, cara kerja untuk soal ini Ingat Kita selalu mengejarkan lama waktu itu Dimulai dengan waktu selesai Dikurangi dengan waktu mulai Nah, waktu selesainya pukul berapa? Waktu selesainya itu pukul 10.30 Nah, waktu mulainya pukul 8.00 Jadi, kita waktu selesai dulu Tuliskan 10.30 Kurangi dengan pukul 8.00 Kurang 0 kurang 0, 0 3 kurang 0, 3 0 kurang 8 Nggak bisa Kita pinjam Dari angka 1 Ditinggal 0 Ini 10 10 kurang 8 2 0 kurang 0, 0 Nah, karena disini yang ditanya itu adalah lama Berarti, anak-anak tidak boleh tuliskan dalam Jawaban 0.2.30 Harus tuliskan dalam bentuk 2 jam 30 menit Nah, ya Jadi, jawabannya adalah 2 jam 30 menit 30 menit Oke Nomor 7 Lani mulai latihan menari Pukul 12.30 Lani berlatih selama 1 jam Lani selesai latihan pukul berapa? Nah, kan ditanya waktu selesainya Kalau ditanya waktu selesainya Berarti Kan Lani mulai latihan menari itu pukul 12.30 Kita tulis dulu 12.30 Nah, berarti ditambah dengan 1 jam Karena latihannya 1 jam Oke Berarti, cara kerjanya Bentar ya Pak, gue hapus ini dulu Kita tulis di sebelah saja Berarti, 12.30 Ditambah 1 jam Berarti, 0.1.0 Nah, ditambah ya Berarti, 0 tambah 0, 0 3 tambah 0, 3 2 tambah 1, 3 1 tambah 0, 1 Berarti, selesai menari Pukul 13.30 Ya Oke Paham? Oke, sekarang nomor 8 Perhatikan minuman dalam kemasan di samping Minuman tersebut Sebaiknya dibinum sebelum Nah, pertanyaan Tanya sebelum Berarti kita Di expirednya Ada tulisan EXP Berarti, sebelum Bulan Berarti, kita tulis Karena disini hanya ada bulannya Berarti, kita tulis Bulan Juni Ya Tahun Tahun 2020 Ya Ingat tulisan bulan Huluf besar ya Bulan Juni Tahun 2020 Nah, kegiatan ibu setiap pagi Adalah mencuci Dan menyetirkan kita Sekarang nomor 9 ya Ibu mulai mencuci Dari pukul 6.30 Sampai pukul 7.15 Berarti, kita hitung dulu Yang mencuci Nah, Pak Guru tulis ini dulu Yang mencuci ya Caranya tuliskan Berarti, 07.15 Kurangi dengan waktu mulainya 06.30 Kurang Nah, 15 Tidak bisa kurangi 30 Pinjam Dari 07 Pinjam 1 jam Berarti, ini 06 Nah, kalau pinjam 1 jam Berarti, 15 menit ini Bertambah 60 Berarti, jadi 75 Ya Jadi, bukan tuliskan 60 ya Tulisnya adalah 75 5 kurang 0 5 7 kurang 3 4 Kemudian, 6 kurang 6 0 0 kurang 0 Berarti, ini adalah Tuliskan Berarti, ini adalah 45 Berarti, tuliskan ya Ini adalah 45 menit Nah, kemudian Baru kita kerjakan yang menyetrika Nah, yang menyetrika Pak Guru tulis samping ya Caranya Berarti, 15.30 Kurangi dengan 14 Titik 0 0 Kurang 0 kurang 0 0 3 kurang 0 3 5 kurang 4 1 1 kurang 1 0 Nah, tuliskan lagi Ini maksudnya apa Ini adalah 1 jam 30 30 Menit Nah, sekarang kita lihat Mencuci itu cuma 45 menit Sedangkan yang menyetrika 1 jam 35 menit Pertanyaan Kita lihat Kegiatan ibu yang paling lama Nah, yang ditanya adalah Yang paling lama Yang paling lama itu Sudah pasti adalah Ya, yang 1 jam 30 menit Tadi apa? Itu adalah Menyetrika Berarti, tulis Jawabannya adalah Menyetrika Tapi, caranya Harus tulis ya Supaya Bisa diketahui Cara mendapatkan jawabannya Oke Sekarang nomor 10 Nah, ini Harus kita tuliskan dulu Jamnya Nah, baca dulu Edo mulai Berarti, waktu mulai Kita tuliskan dulu Ini Jalung pendek di angka 3 Jalung panjang di angka 6 Berarti, 6 x 5 30 Ya Berarti, 0 x 3 30 Nah, yang selesai bermainnya Nah, jalung pendeknya di angka 4 Belum sampai 5 ya Berarti, masih 0 x 4 Nah, jalung panjangnya di angka 9 Berarti, 9 x 5 45 Baru, kita hitung lamatnya Lamat bermainnya Berarti, waktu selesai Dikurangi waktu mulai Kita tulis di sini ya 0 x 4 Titik 45 Nah, ini waktu selesainya Dikurangi dengan waktu mulai 0 x 3 Titik 30 Kurang Tulis kurang ya 5 kurang 0 5 4 kurang 3 1 Titik 4 kurang 3 1 0 kurang 0 0 Berarti, jawabannya adalah 1 jam 15 menit Ya Gak boleh tulis 0 x 1 15 ya Bukan tanya pukul ya Tapi, tanya lama ya Berarti, tulisnya adalah 1 jam 15 Menit Oke, itu untuk soal KI 3 Nah, sekarang kita akan lanjutkan Ke KD 4.6 Soal cerita Benny menyalakan lampu belajar Mulai dari pukul 19.30 Sampai pukul 21.00 Berapa lama Lampu belajar Dinyalakan Berarti, tanya lama Nah, tadi gimana caranya Tanya lama Itu adalah Waktu selesai Kurangi waktu mulai Nah, waktu selesainya Pukul 21.00 Kurangi dengan 19.30 Ya Nah, di atas 0.0 Kurangi 30 Gak bisa Harus pinjam Pak Guru Oke Pinjam 1 21-nya jadi 20 Ini pinjam 1 jam Jadi 60 Ya 0 kurang 0 0 6 kurang 3 3 0 kurang 9 Tak bisa Pinjam Ya Ini jadi 10 Kemudian ini Jadi 1 10 Kurangi 9 1 1 kurang 1 0 Nah, jawabannya Tulis dalam bentuk Yang tadi ya Kalau ditanyakan lama Berarti jawabannya Jadi Lama Lampu belajar Dinyalakan Adalah 1 jam 30 menit Oke Pak Guru Kurangi ya Jawabannya Jadi Lama Lampu belajar Dinyalakan Adalah 1 jam 30 menit Oke Nomor 2 Kakak menggunakan Kipas angin Mulai dari Pukul 21.00 Sampai Pukul 04.00 Berarti Ini sudah Lewat tengah malam Ya Nah Kalau sudah lewat Tengah malam Kita kurangi dulu Dari tengah malam 24.00 Dikurangi 21.00 Kurang ya 0 kurang 0 0 kurang 0 4 kurang 1 3 42 kurang 2 0 Berarti Kita tulis sebelah lagi Jawabannya 0 3 0 Nah Ditambah dengan Waktu selesai Selesai buka Kipasnya itu Pukul 4.00 Oke Tambah 0 0 3 Tambah 4 7 0 Tambah 0 0 Nah Lihat lagi ya Yang ditanya adalah Lama Kalau terlama Kita boleh tulis langsung 0 7.00 Ya Jadi Lama kipas angin Digunakan Adalah Ya 7 jam Kita berulangi Lama kipas angin Digunakan Adalah 7 jam Oke Nomor 3 Tepat Pukul 16.00 Lani Mengulang Pelajaran Kebetulan Dan pekerjaan Lumayan Yang harus dikerjakan Lani Lani mengejarkan PR dengan serius Nah Pada waktu Jam ini Berarti Lani Sudah kerja tugas Nah Selesainya Jam ini Berarti tinggal Dikurang saja ya 17.30 Kurangi 16.00 Ayo Dihitung ya 17.30 Kurangi 16.00 Itu adalah 01.30 Jadi Tuliskan jadinya Jadi Lama lani Mengejarkan Pekerjaan Lumayan Adalah 1 jam 30 menit Kita berulangi Jadi Lama lani Mengejarkan Pekerjaan Lumayan Adalah 1 jam 30 menit Oke Nah Ini Yang tanya Waktu selesai Lagi Nah Tadi sudah Pernah ya Di KRI sebelumnya Berarti tinggal Ditambah 08.00 Karena Baru Selesaian Kerjanya Selama 45 menit Kita boleh tulis Di depan Karena Depan Ini Adalah Jam Ya Karena Ini Adalah Jam Jangan Sampai Letak Di Sini Ya 45 menit Berarti Jamnya Itu 0 0 Boleh Tuliskan Kayak Gini Biar Tak Bingung Nah Menitnya Tulis Di Belakang 45 Kemudian Ditambah 0 Tambah 5 5 0 Tambah 4 4 8 Tambah 0 8 0 Tambah 0 0 Jadi Karena Disini Yang Ditanya Adalah Pukul Berarti Tuliskan Dalam Bentuk Jam Ya Jadi Ayah Selesai Mencuci Mobil Pukul 08.45 Oke Nah Sekarang Nomor 5 Ya Kelompok Edo Itu Ada 5 Orang Kita Tulis Duduk 5 Orang Setiap Anggota Membawa Satu Buah Briket Nah Satu Orang Membawa Satu Briket Berarti Sudah Ada 5 Briket Satu Kelompok Satu Briket Ini Hanya Bisa Digunakan Untuk 3 Jam Berarti Kali 3 Jam Ya Berarti 5 Kali 1 5 5 Kali 3 15 15 Jam Jadi Lama Briket Kelompok Tersebut Digunakan Adalah 15 Jam Oke Pak Gelulangi Jadi Lama Briket Kelompok Tersebut Dapat Digunakan Adalah 15 Jam Ingat Dalam Menuliskan Soal Cerita Harus Terus Jadi Nanti Waktu Belajar Ingat Belajar Lagi Cara Membuat Jadinya Belajar Lagi Caranya Supaya Nanti Ulangannya Semakin Lancar Oke Selamat Belajar Ya Semuanya Tetap Semangat Ingat Semakin Banyak Latihan Kamu Akan Semakin Mahir Oke Goodbye Halo Anak Kita Akan Membahas Pembahasan Latihan Matematika Tema 6 Nah Perhatikan Video Pak Guru Ini Supaya Kamu Bisa Menjawab Dengan Baik Dan Bisa Mengerti Caranya Dengan Baik Oke Kita Mulai Nomor 1 Jika 1 Tahun Ada 12 Bulan Maka 5 Tahun Ada Berapa Bulan Nah Anak Anak Ingat 1 Tahun Itu 12 Bulan Ya Nah Karena 1 Tahun Ini Ada 12 Bulan Maka 5 Tahun Ada Berapa Bulan Caranya Berarti 5 Tahun Ini Dikali Dengan 12 Nah 5 Kali 12 Adalah Ya 60 Untuk Menghitungnya Seperti Biasa Menggunakan Perkalian Bersusun Jadi Kita Tulis Jawabannya Adalah 60 Nomor 2 Lama Bulan April Itu Adalah 30 Hari Jadi 30 Hari Ini Ada Berapa Minggu Dan Berapa Hari Nah Ingat Satu Minggu Itu Ada 7 Hari Karena Disini 30 Hari Kira-kira Bisa Mendapatkan Berapa Minggu Nah Jadi Ya Dapatnya 4 Minggu 4 Minggu Itu 28 Hari Jangan Lewat Dari 30 Maka Kita Menggunakan 4 Minggu Karena 4 Kali 7 Itu 28 Hari Nah Semua Menggunakan Jari Untuk Menghitung Sisanya Karena Disini 30 Hari Berarti Setelah 28 Itu Adalah 29 30 Berarti Sisa 2 Hari Tuliskan Dissebelahnya Oke Sekarang Nomor 3 Selain Bulan April Bulan Yang Lamanya 30 Hari Apalagi Yuk Ada Bulan Juni September Apalagi Ya November Dan Ingat Ya Karena Penulisan Bulan Awal Kata Harus Menggunakan Huruf Besar Jangan Lupa Ya Oke Nomor 4 Perhatikan Gambar Di Samping Nah Kita Menuliskan Jam Lihat Dulu Jarum Pendeknya Jarum Pendeknya Di Angka 4 Berarti Kita Tuliskan 0 4 Untuk Jam Karena Jam Itu Berada Di Depan Ya Untuk Penulisan Waktu Nah Jarum Panjangnya Ini Menuju Ke Angka 3 Berarti Kita Akan Tuliskan Setelah Jam Ini Berarti 3 Ini Tidak Boleh Langsung Tuliskan Karena Jarak Antara 1 Menit Ini Adalah Berapa Menit Ya Itu Ada 5 Menit Ya Jadi 3 3 3 Nah Kita Kan Jalan panjangnya Ke angka 3 Berarti 3 Dikali 5 Dulu Kali 5 Itu Adalah 15 Nah Baru Kita Tuliskan 15 Di Belakang Jamnya Berarti Pukul 4 Titik 15 Oke Sekarang Nomor 5 Pukul 3 Sore Ditulis Pukul Berapa Nah Ini Menggunakan Cara Tulis dulu Pukul 3 Sore Kita Tulis 03 00 Nah Kena Sore Biasanya Ditambah Dengan 12 00 Karena Sudah Lewat Dari 12 Siang Tambah 0 Tambah 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 Berarti Jawabannya Pukul 15 0 0 0 Oke Ingat ya Setiap mengerjakan Soal MTK Wajib Menggunakan Cara Ya Karena Dengan Menggunakan Cara Anak-anak Biasanya Akan Lebih Memahami Lagi Oke Sekarang Nomor 6 Kita Mulai Belajar Online Pukul 17 00 Sampai Pukul 19 30 Nah Ini Waktu Mulainya Ya Bentar Jadi Yang Pak Guru Tandai Ini Waktu Mulai Sedangkan Ini Waktu Selesainya Jadi Kalau Mau Hitung Lama Lama Itu Cara Kerjanya Waktu Selesai Dikurangi Waktu Mulai Waktu Selesainya Ini 19 30 Berarti Tuliskan Dulu 19 30 Nah Kurangi Dengan Waktu Mulainya Waktu Mulainya Ini Adalah 17 00 Silahkan Dikurangi 0 Kurang 00 3 Kurang 03 9 Kurang 72 1 Kurang 1 0 Karena Yang ditanya Adalah Lama Kita Boleh Tuliskan Jawabannya 02 30 Tapi Kita Harus Ubah 02 30 Hasil Hitungannya Kita Ubah Menjadi 2 Jam Belakangnya Itu Ubah Menjadi 30 Ya Menit Oke Sorry Bapak Guru Agak Sempit Jadi Pak Guru Hanya Singkat Nanti Kalau Anak Tuliskan Tetap Tulis 30 Menit Oke Jawabannya 2 Jam 30 Menit Nah Nomor 7 Lani Lani Mengerjakan PR Selama 1 Jam Jika Lani Mulai Mengerjakan Pukul 19 30 Maka Lani Selesai Pukul Berapa Kalau Tanya Waktu Selesai Caranya Ditambah Ya Berarti Kita Tuliskan Jamnya Dulu Lani Mulai Jam 19 30 Ya Nah Ditambah 1 Jam Tulis 1 Jam 01 00 Kemudian Ditambah 0 Tambah 0 0 3 Tambah 0 3 Sorry Pagi-pagi 9 Tambah 1 10 Simpan 1 Ya 1 Tambah 0 1 Tambah Yang Disimpan Jadi 2 Jadi Pukul 20 Titik 30 Oke Diingat Ya Caranya Biar Nanti Kalau Ulangan Anak-anak Sudah Paham Ya Oke Nomor 8 Nomor 8 Yang ditanya Itu Waktu Aspire Kita Lihat Yakut Ini Yang Pak Guru Tandai Waktu Aspire Berarti Tulis Sebelum 27 Nah Maret Tulis Ingat Ya Huruf Besar Di Awal Kata Maret Baru Tulis 2021 21 Oke Seben Nah Disini Ada Dua Kegiatan Ada Siti Bermain Layang-layang Terus Ada Dayu Juga Bermain Layang-layang Nah Kita Hitung Satu-satu Nah Hitung Dulu Dari Yang Siti Nah Kita Hitung Yang Siti Dulu Ya Siti Mulai Main Itu Dari Pukul 16.30 Sampai 16.45 Berarti Kita Langsung Kurangi Dari Waktu Selesai Ya Dikurangi Dengan Waktu Mulai 16.30 Nah Kurangi Dapatnya 5 4 Kurang 31 6 Kurang 60 1 10 Nah Ini Ubah Ya 0 0 15 Ini Maksudnya Apa 0 0 15 Itu Adalah 15 Ya 15 Menit Tulis Dengan Lengkap Ya Supaya Kamu Bisa Membandingkan Yang Mana Lebih Lama Atau Yang Mana Lebih Singkat Nah Sekarang Kita Hitung Yang Dayu Caranya Sama Berarti Waktu Selesai Dikurangi Waktu Mulai Berarti 16.45 Yang Dayu Yang Dayu Yang Ini Pak Guru Kasih Tanta Sekarang Yang Dayu Yang Ini Berarti 16.45 Dikurangi 15.30 5 kurang 0 5 4 kurang 3 1 6 kurang 5 1 1 kurang 1 0 Berarti Jawabannya 1 jam Dituliskan 1 jam 15 Menit Nah Kita Lihat Sekarang Pertanyaannya Pertanyaannya Itu Yang Tidak Lama Bermain Siapa Yang Tidak Lama Bermain Yang Tidak Lama Bermain Itu Adalah Berarti Yang Paling Singkat Ya Siti 15 Menit Dayu 1 jam 15 Menit Berarti Jawabannya Itu Adalah Ya Siti Berarti Jawabannya Itu Adalah Siti Paham Sekarang Kita Lanjutkan Lagi Ke Soal Nomor 10 Nomor 10 Tidak Diberitahukan Waktunya Anak Anak Harus Ubah Dulu Waktunya Lani Boleh Bermain Layang Nah Ini Waktu Mulainya Kita Tuliskan Di Bawah Jarum Pendek Disini Berarti Belum Sampai 4 Berarti Tulis 03 Jarum Panjang Di Angka 6 Berarti 6 Kali 5 30 Nah Ini Juga Jarum Yang Waktu Selesai Sekarang Sekarang Kita Rian Waktu Selesai Jarum Pendek Disini Berarti Masih Angka 5 Waktu Selesainya Di Angka 9 Menit Di Angka 9 Karena Jarum Panjang Di Angka 9 Berarti 9 Kali 5 Yaitu 45 Nah Tinggal Hitung Waktu Selesai Dikurangi Dengan Waktu Mulai Berarti Waktu Selesai Itu 0 5 Titik 45 Oke Sorry Pak Guru Perbaik Kita Dulu Ini Pak Guru Rarat Dulu Seharusnya Bukan 0 5 Titik 45 Karena Ini Kita Lihat Dia Belum Belum Lewat Belum Sampai Angka 5 Berarti Harusnya Adalah 0 4 Titik 45 Berarti 0 4 Titik 45 Dikurangi Dengan 03 Titik 30 Kurangi 5 Kurang 0 5 4 Kurang 3 1 Kurang 3 1 0 0 0 Berarti Karena Ditanyakan Lama Berarti Kita Tuliskan Dalam Bentuk Panjang 1 Jam 15 Menit Oke Hati Hati Kita Lihat Jalan Pendek Ini Belum Sampai Angka 5 Maka Masih 0 4 Oke Nah Sekarang Kita Lanjut Ke KD 4 6 Siti Menggunakan Sebuah Bricade Untuk Memasak Sebuah Bricade Bisa Digunakan Untuk 2 Jam Memasak Nah Ini Ditanyakan Jam Berapa Habis Bricade Berarti Ini Kayak Tanyakan Waktu Selesai Tadi Sudah Kita Bahas Kalau Tanya Waktu Selesai Berarti Ditambah Berarti 14 30 Ditambah 2 Jam 2 Jam Berarti Tulisnya 02.00 Tambah 0 Tambah 0 0 3 Tambah 0 3 4 Tambah 2 6 1 Tambah 0 1 Berarti Jawabannya 16.30 Jadi Bricade Akan Habis Pukul 16.30 Ya Seperti Itu Nomor 2 Ibu Memiliki Biogas Yang Dapat Digunakan Masak Selama 8 Jam Jika Ibu Masak Satu Hari Selama 2 Jam Berarti Kita Tulis Dulu Satu Hari Bisa Dipakai Untuk 2 Jam Pak Guru Pernah Jelaskan Kita Tulis Dulu Satu Hari Sama Dengan 2 Jam Harus Ditulis Supaya Kamu Paham Nah Pertanyaannya Sekarang Itu Adalah 8 Jam Berapa Hari Ya Berarti Kita Tulis Sekarang Dibawahnya 8 Jam Titik Titik Sama Dengan Berapa Hari Nah Karena Ini Dari Jam Ke Hari Kalau Terbalik Kayak Gini Berarti Dibagi Berarti 8 Dibagi 2 Sama Dengan 4 Berarti Jawabannya Adalah 4 Hari Tinggal Tuliskan Jadinya Jadi Biogas Dapat Digunakan Selama 4 Hari Jadi Biogas Dapat Digunakan Selama 4 Hari Sekarang Nomor 3 Kita Baca Dulu Pertanyaannya Berapa Lama Ibu Menyiapkan Roti Panggang Dan Susu Nah Hati Hati Yang Ditanya Adalah Waktu Menyiapkan Roti Panggang Dan Susu Ibu Mulai Menyiapkan Roti Panggang Itu Setelah Selesai Buat Nasi Goreng Selesai Buat Nasi Goreng Itu Dari Pukul Ini Nah Berarti Ini Adalah Pukul Waktu Mulainya Nah Ibu Selesai Pukul 05 55 Nah Berarti 05 55 Dikurangi Dengan 05 45 45 Kurang 5 Kurang 0 5 Kurang 4 1 5 Kurang 5 0 0 0 0 0 0 Berarti Ini Maksudnya Apa Ini Artinya Adalah 10 Menit Karena Ingat ya Yang di belakang Ini Itu Menit Oke Jadi Ibu Menyiapkan Roti Panggang Dan Susu Selama 10 Menit Nah Teruskan Jadinya Jadi Ibu Menyiapkan Roti Panggang Dan Susu Selama 10 Menit Oke Nomor 4 Sekarang Setiap Malam Edo Tidur Pukul 20.30 Dan Bangun Pukul 05.00 Nah Ini Ingat Kalau sudah Lewat Dari Tengah Malam Harus Pakai 24.00 Dulu Dikurangi Dengan Waktu Mulainya Waktu Mulai Tidur Kan Ini Jam 20.30 Berarti 24.00 Dikurangi 20.30 Kurang 0.00 Nggak bisa Kurang 30 Berarti Harus Pinjam Nah Ini Jadi 60 24 Jadi 23 Karena Sudah Pinjam Satu Jam 0 Kurang 0 0 6 Kurang 3 3 Oke 3 Kurang 0 3 2 Kurang 2 0 Nah Baru Ditambah Dengan Waktu Dia Bangun Bangun Pukul 5 Berarti 0 5 Ditambah 0 0 0 Tambah 0 Tambah 0 0 3 Tambah 0 3 3 Tambah 5 8 0 Tambah 0 0 Berarti Karena Ditanya Adalah Berapa Lama Berarti Tulis Panjangnya Jadi Edo Tidur Malam Selama 8 30 Menit Jadi Edo Tidur Malam Selama 8 30 Menit Sekarang Nomor 5 Di rumah TV Mulai Dinyalakan Dari Pukul 14 30 Sampai Pukul 22 0 Berarti Waktu Mulainya Itu 14 30 Ini Waktu Mulainya Sedangkan Waktu Selesaikan Nonton Itu Pukul 22 00 Ingat Hitung Berapa Lama Berarti Waktu Selesai Kurangi Waktu Mulai Waktu Selesainya Itu Waktu Selesainya Itu Adalah 22 00 Dikurangi Dengan Waktu Mulai 14 30 Kurang 0 Nggak Bisa Kurangi 30 Ya Hats Pinjam Pinjam Satu Jam Berarti 21 Ini Jadi 60 0 Kurang 0 0 6 Kurang 3 3 1 Kurang 4 Oh Nggak Bisa Berarti Pinjam Ya Ini Jadi 11 11 Kurang 4 7 1 Kurang 1 0 Berarti Jawabannya 7 Jam 30 Menit Ya 7 Jam 30 Menit Baru Buat Jadinya Jadi TV Tersebut Dinyalakan Selama 7 Jam 30 Menit Jadi TV Tersebut Dinyalakan Selama 7 Jam 30 Menit Oke Kira-kira Seperti itu Pembahasan Untuk Matematika Tema 6 Ini Belajari Dengan Baik Lajinlah Berusaha Karena Semakin Banyak Berusaha Kamu Akan Semakin Mahir Oke Selamat Belajar Dan Semoga Berhasil Untuk Ulangan Nanti Bye Semuanya Terima Kasih Sudah Menonton Penjelasan Dari Pak Guru